Musik Masyarakat mulai tenang, Pastika himbau warga di 51 desa yang aman kembali di keasal. Sehari setelah dilaksanakan evaluasi terhadap jumlah pengungsi dan rencana aksinya, Gubernur Bali Mari Mangku Pastika kembali bertatapukan secara langsung dengan pengungsi di Posko Banyar Tembok, Posko Desa Sambirenteng, Posko Desa Les, dan Desa Bukti Kebukatan Buleleng pada Sabtu 30 September. Kunjungannya kali ini untuk memantau kondisi pengungsi sekaligus mensosialisasikan beberapa himbauan hasil rapat koordinasi kesiapsiagaan bencana Gunung Agung. Sebelumnya, jumlah pengungsi yang mencapai 144 ribu lebih, dua kali lipat lebih dari hasil pemetaan penduduk di kawasan rawan bencana atau KRB yang dilakukan oleh BNPB. Kondisi ini terjadi dikarenakan masyarakat panik pasca ditetapkannya Gunung Agung dalam status awas, sehingga warga yang berada di kawasan aman ikut mengungsi, padahal seharusnya tidak mengungsi. Untuk itu, Pasika menegaskan hanya warga di 27 desa yang masuk ke KRB saja yang harus mengungsi, dan menghimbau agar warga di 51 desa aman untuk kembali ke asalnya. Ya mungkin situasinya lagi panik kemarin, karena belum lagi berita-berita yang simpang siur, berita media sosial, kemudian ada juga petugas-petugas yang tidak jelas, mempengaruhi masyarakat, sehingga masyarakat lari semuanya, sehingga pengungsi jadi 144 ribu. Padahal wilayah yang itu hanya 70 ribu orang, termasuk kubu ini. Desa dari kubu, berapa desa dari yang lain-lain itu, 27 desa itu yang rawan. Kalau gunung meletus, letusannya itu sampai 9 kilo, hanya dahsat seperti tahun 1963. Hawa panasnya sampai 12. Lebih lanjut, Pasika juga memerintahkan aparat desa untuk melakukan pendataan tempat-tempat yang strategis, guna memilihkan pengungsi ke tempat yang lebih layak. Menurutnya, pengungsi akan lebih layak apabila tinggal di Balai Banjar, Wantilan, ataupun Gor dibanding harus tinggal di tenda-tenda. Selain kesehatan yang lebih terjamin, juga memudahkan dalam distribusi logistik dan pelayanan kesehatan serta penggolaan dapur umum secara mandiri. Untuk memudahkan distribusi bantuan, aparat di masing-masing desa lokasi posko pengungsi juga diminta membuatkan kartu identitas pengungsi. Kartu identitas ini berisi informasi nama, alamat, dan nama keluarga yang menjadi tanggungannya. Hal ini merupakan langkah antisipasi dalam penyeluruhan bantuan agar tepat sasaran termasuk untuk mengambil logistik maupun pelayanan kesehatan. Di bagian lain, Pasika juga mengunjungi warga yang mengungsi di Desa Bukti, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng. Seperti diberitakan sebelumnya, lokasi pengungsian ini merupakan hutan jati yang jauh dari pengukiman, sehingga dikhawatirkan akan mengalami kesulitan terutama masalah kesehatan, pendidikan anak, akses air, dan sanitasi. Terdapat 68 orang memiliki keyakinan untuk bertahan mengungsi di hutan jati tersebut. Padahal, akses ke lokasi sangat terpencil, tidak layak menjadi tempat pengungsian. Untuk itu, Pasika menghimbau agar warga tersebut bisa pindah ke tempat yang lebih layak atau posko pengungsian yang telah ditetapkan. Biru Humas dan Protokol Provinsi Bali melaporkan. Terima kasih telah menonton!